assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya andy joshnet oke pada kesempatan kali ini saya akan membuat bms 3s menggunakan modul charge dp4056 sebanyak tiga buah nah ini modul charge nya ini akan saya buat bms sebanyak tiga buah baterai 18650 kemudian kabel lalu dua dioda 1n4007 kemudian voltmeter oke langsung saja akan saya pasang dudukan baterai pada modul charge dp4056 ini akan saya solder pada tanda Bmin dan Bplus ini saya solder disini nah kemudian pada modul charge dp4056 ini pada Bmin dan Bplus nya saya solder nah ini saya solder seperti ini pada modul charge dp4056 nya ini modul charge dp4056 nya yang ada protect nya jadi kalau baterai nya sudah habis pada baterai nya masih aman karena pada modul charge nya ini ada proteksi nya jadi sangat aman buat baterai nya kemudian saya pasang dua buah dioda 1n4007 ini saya pasang pada plus dan min pada modul charge dp4056 yang modul 1 dan 2 dan juga pada modul charge dp4056 saya pasang pada plus dan min pada modulnya bisa dilihat pada pemasangan diodanya cara pemasangannya seperti ini kemudian kabel yang output yang kabel min disolder disini dan juga yang kabel plus disolder disini nah ini pemasangan kabelnya dipasang secara seri nah kemudian selanjutnya pada voltmeter nya dipasang pada min plus kabel yang pada output min plus modul tp4056 kemudian baterai 18650 nya dipasang pada dudukan baterai nya nah ini sudah dipasang pada dudukan baterai kemudian pada voltmeter nya ini ditopo dulu agar pada indikator pada voltmeter nya ini bisa menyala nah ini sudah menyala pada voltmeter nya kemudian kita pasang sebuah amplifier tpa3118 kabelnya saya sambung nah kabelnya sudah terpasang pada voltmeter kemudian kemudian speaker nya saya pasang nah sudah terpasang ini pada amplifier nya ini mono kemudian kita colokkan ke ap kemudian kita nyalakan radio nya oke oke kita nyalakan lagi pada redonya nah ini sudah menyala ini suaranya terdengar ini saya tidak pakai lagu guys karena HPnya belum terpasang memori amplifier TPA3118 ini 60W jadi ini sangat keras suaranya kalau pakai musik oke ini amplifiernya saya copot kemudian ini saya coba charge pakai charge HP ini kalau baterainya habis bisa di charge langsung dengan charge HP untuk mengecasnya harus pakai 3 buah charge HP agar bisa lebih efisien dalam mengecas semua baterai yang terpasang pada modul charge tp4056 ini nah ini kabel charge nya saya pasang pada modul charge tp4056 ini dipasang sebanyak 3 buah pakai charge HP kemudian ini saya siapkan sebuah kipas mini ini kipas cooling fan 12 volt 1,1 ampere ini kipasnya sangat kencang sekali dan kalau dibuat pasang ke baterai dan kalau dibuat pasang ke baterai 20 volt kipasnya suaranya sangat kencang oke ini sudah saya pasang pada output min plus 12 volt pada modul charge tp4056 dan sekarang saya coba dan saya coba dan kipasnya sudah mengalah ini kipasnya sangat kencang sekali ini voltasenya pada voltmeter ini turun sampai 8 volt dan kalau saya copot pada voltasenya ini pada indikator voltasenya pada voltmeter kembali ke 10 volt dan sekarang sudah jam setengah 10 malam ini sudah larut malam jadi ini saya stop dulu akan saya lanjutkan pada keesokan harinya dan ini baterai nya saya copot dari tempatnya oke sekarang sudah pagi hari sekarang jam 8 lewat 42 menit pagi hari ini baterai nya saya pasang oke sudah saya pasang lalu ke bawah voltmeter nya saya copot sebentar lalu saya pasang kembali dan voltmeter nya sudah menyala kemudian kipasnya saya sambung nah kipasnya sudah menyala pada protoksenya ini turun sampai 8 volt tadinya 10 volt sekarang turun sampai 8 volt pada kipasnya ini putarannya sangat kencang sekali namun suaranya berisik oke ini beberapa saat kemudian oke ini beberapa saat kemudian pada voltmeter nya ini sudah turun sampai 7 volt atau 7,5 volt nah saya pegang pada mode charge B405 ini tidak panas oke ini beberapa saat kemudian oke ini beberapa saat kemudian ini pada kipas ini pada kipas kulinfet nya ini sudah hampir padam ditandai pada putarannya ini pelan dan voltmeter nya ini sudah tidak menyala bisa dilihat pada kipasnya nah ini sudah nah ini sudah padam pada kipasnya putarannya sudah berhenti jadi sekarang jam 10 lewat 40 menit ini pada kipasnya sudah tidak menyala yang bisa dilihat ini pada kabelnya saya copot nah sudah saya copot nah sudah saya copot pada voltmeter nya ini terlihat 4 volt jadi ini voltasinya masih ada karena pada modul charge tp4056 nya ini ada proteksi nya ini kipasnya yang saya copot nah ini pada voltasinya ini terlihat 6 volt jadi ini pada modul charge nya ada proteksi nya jadi ini benar-benar aman untuk baterai yang tidak ada proteksi nya kalau dipasang pada modul charge tp4056 ini sangat cocok banget nah saya pasang kabel kipasnya ke min plus pada modul charge tp4056 yang di seri ini pada kipasnya sudah tidak menyala karena ini baterai nya sudah habis kalau saya copot ini terlihat 4 volt jadi ini masih butuh di charge pada modul charge tp4056 nya untuk mengisi baterai oke ini pada modul nya saya charge ini saya pakai charge hp sebanyak 1 buah karena 2 charge hp yang saya punya ini kabelnya tidak ada gas jadi ini saya pakai satu persatu dengan charge hp untuk menge-charge modul charge tp4056 untuk menge-charge nya harus pakai 3 buah charge hp di charge bersamaan kalau satu-satu pakai charge hp juga bisa namun membutuhkan waktu yang sangat lama oke demikianlah pada video membuat bms3s menggunakan modul charge tp4056 sebanyak 3 buah semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen sampai jumpa di video-video selanjutnya dan sos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati